Pemirsa Gentala Aras dan Mal WTC Kota Jambi masih menjadi salah satu primadona liburan masyarakat pada libur Idul Fitri. Untuk itu pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Pasar terus melakukan upaya pengamanan. Berikut liputannya. Gentala Aras dan Mal WTC Kota Jambi masih menjadi salah satu primadona liburan masyarakat pada libur Idul Fitri. Untuk itu pihak kepolisian yang dalam hal ini Polsek Pasar terus melakukan upaya pengamanan. Diketahui salah satu pos pengamanan yang didirikan oleh Polresta Jambi berkolaborasi bersama TNI dan pihak lainnya dalam operasi ketupat Idul Fitri ini berada di depan Mal WTC Kota Jambi. Dikatakan oleh Ibtu Edi Siswo selaku kepala pos pengamanan operasi ketupat di wilayah Polsek Pasar mengatakan kondisi pengunjung yang hadir di objek wisata Gentala Aras pada Idul Fitri ini cukup ramai. Namun kondisi kamtipnas terkendali tanpa ada gangguan. Ada pun untuk pengunjung pada pusat perbelanjaan Mal WTC juga terpantau cukup ramai. Namun menurutnya kondisi tetap kondusif karena pihaknya rutin mengadakan patroli berjalan kaki. Sementara itu tambahnya, untuk kondisi lalu lintas di wilayah hukum Polsek Pasar juga terkendali, meski volume kendaraan meningkat dibandingkan dengan hari biasanya. Untuk personal kepolisian yang ditugaskan di pos penjagaan sebanyak 6 orang, serta beberapa orang dari pihak TNI dan 1PP. Ini dia, namanya JCP, kami berlaku topopam ketupat 2004, Toresta Jambi, selama Idul Fitri. Untuk situasi kamtipnas di wilayah Pasar sampai saatnya aman kondusif. Untuk masyarakat ataupun mobilitas kendaraan yang ada melewatin jalur Jalan Sultan Taha sampai disini belum ada kemacetan yang berarti. Kemudian untuk taman wisata ataupun RTH sudah terbuka untuk wisatawan ataupun domestik maupun orang yang dari luar. Banyak pergatangan namun terkendali aman untuk pengunjung. Kemudian yang untuk dihancol cukup ramai namun terkendali untuk mantauannya ataupun pengamanannya. Selanjutnya yang dimulikisi di pusat perbelanjaan, masyarakat antusias walaupun setelah lebaran masih banyak pengunjung yang mengunjungi mal-mal yang ada di wilayah Pasar. Terima kasih telah menonton!